Pemirsa seluas 164 hektare sawah dari jumlah luas keseluruhan, 3.800 hektare sawah di Batanghari mengalami gagal panen. Gagal panen ini akibat dampak El Nido yang membuat lahan mengalami kekeringan. Musim kemarau yang melanda di Batanghari berdampak pada kekeringan sumber air di persawahan. Beruntung di musim kemarau ini petani memasukin musim panen. Dari luas keseluruhan sawah di Batanghari yakni 3.800 hektare, petani yang telah memulai musim panen sejak bulan Juli akhir 2023 hingga September 2023 seluas 2.600 hektare sawah. Dan seluas 1.400 hektare akan menyusul untuk dilakukan panen. Sementara seluas 164 hektare mengalami fuso atau gagal panen, dampak dari kemarau yang melanda sehingga sawah warga mengalami kekeringan. Fahri Zal, Kadis Pangan Pertanian dan Peternakan Batanghari menjelaskan, 164 hektare sawah yang gagal panen akibat dampak El Nino. Namun beruntungnya musim panen di saat kemarau melanda sehingga kegagalan panen tidak signifikan. Namun hasil panen saja yang sedikit mengalami kekurangan dibanding dari tahun sebelumnya. Hasil monitoring gitu, masyarakat ini sudah mulai panen itu dari Juli akhir sampai September akhir itu kita sudah dari luas panen 3.800 sekian, itu yang sudah panen itu sekitar 2.600 sekian. Masih ada sisa panen yang akan dipanen itu 1.400 hektare lebih. Nah, dari 1.400 hektare lebih yang sudah dipanen itu, dari catatan ini kami di lapangan, Bangwo terindikasi adalah gagal panen itu 164 hektare. 164 hektare itu, kita tidak bisa pungkir itu dampak kekeringan dengan dampak El Nino. Daerahnya, sebarahnya itu hampir seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pertanian. Selain itu ke depan, Fahrizal akan melakukan upaya bantuan peningkatan benih padi sawah yang memiliki kualitas baik, sehingga hasil panen padi petani di tahun berikutnya dapat memuaskan.